Intro Guys kalian tau kan aktor yang memegang kekayaan tertinggi di India adalah Shah Rukun Siapa kira-kira aktris terkaya nya Bollywood Nah guys daftar aktris terkaya sudah dirilis media e-times group diperbaharui akhir tahun 2022 kemarin Aktris terkaya berikut ini bukan semata-mata aktris yang kaya karena gaji filmnya ya Pasalnya banyak aktris yang sudah jarang sekali main film juga dibayar lebih rendah tapi bisa berada di posisi teratas aktris terkaya saat ini Siapa saja mereka inilah daftarnya Aktris terkaya posisi pertama ditempati oleh Eshwarya Roy Bacan Kekayaan bersihnya tercatat sebesar 100 juta dolar atau 776 crore atau setara dengan 1,3 triliun rupiah Indonesia Wow angka yang sangat fantastis ya guys Harap diketahui bahwa ini hanya kekayaan bersih Eshwarya tidak termasuk kekayaan suaminya Abishek sendiri sangat jauh sekali perbedaan kekayaannya dengan Eshwarya Abishek memiliki kekayaan tercatat sebesar 28 juta USD atau setara dengan 425 miliar rupiah Indonesia Apa yang membuat Eshwarya bisa sekaya itu ya guys Ya Eshwarya banyak menghasilkan uang melalui bisnis investasi, iklan, biaya film dan properti real estate Nilai investasinya biasa menghasilkan kisaran 2 hingga 10 miliar per tahun Gaji filmnya sebesar 20 miliar hingga 24 miliar per filmnya Total per tahun uang yang dikumpulkan Eshwarya adalah sebesar 160 hingga 180 miliar Hanya dari bayarannya dari iklan saja Tarif per hari per satu event Eshwarya sebesar 12 hingga 14 miliar rupiah Gimana gak kaya ya guys Posisi kedua ada ikon global Bollywood Priyanka Chopra Dengan kekayaan bersihnya sebesar 70 juta USD atau setara dengan 1 triliun 62 miliar Guys ini adalah kekayaan gabungan Priyanka dengan sominya Nick Jonas ya Priyanka sendiri dianggap sebagai selebritas India dengan bayaran tertinggi ke-7 Dengan penghasilan tahunan dari film sebesar 182 miliar Indonesia pada tahun 2017 Setahun sebelumnya pada tahun 2016 Priyanka memperoleh honor film tahunan sebesar 212 miliar Indonesia Penghasilan pribadi Priyanka adalah sebesar 50 juta dolar atau setara 750 miliar rupiah Indonesia Penghasilan terbesarnya adalah melalui iklan setiap tahunnya sebesar 10 juta dolar atau 150 miliar Indonesia Melalui merek-merek seperti Pantin, Laev Mobile, Miraf Modi dan banyak lainnya ya guys Aktris terkaya ketiga diduduki oleh aktris yang banyak membuat sutradarah mengeluh karena honornya Karina Kapur tercatat kekayaan bersihnya sebesar 60 juta dolar atau setara 900 miliar lebih rupiah Indonesia Gaji per film Karina ada di angka 7 crore atau sebesar 14 miliar Biaya persatu merek produk yang diklankannya sebesar 6 crore atau 12 miliar Dan bayangkan guys, itu ada 15 merek yang tercatat di tahun 2023 ini loh Gaji bertahun Karina di luar gaji film dan iklan adalah sebesar 10 hingga 12 crore atau 20 miliar Ini kekayaan bersih Karina sendiri di luar Saif ya teman-teman Saif sendiri sangat tinggi kekayaannya guys Tercatat resmi sebesar 175 juta dolar setara 2,6 triliun dari kepemilikan properti real estate di mana-mana Kalau Aishwarya, Priyanka, Karina hanya beda tipis kekayaannya Antara Depika dan Karina cukup turun ke bawah guys Ya Depika memiliki kekayaan bersih sebesar 40 juta dolar setara 600 miliar Indonesia Ini angka yang cukup tinggi ya guys, mengingat Depika aktris yang lebih baru daripada Aish, Pece, dan Bebo Depika mematok harga 12 hingga 16 crore atau 25 miliar untuk per sebuah film Pendapatan terbesar Depika berasal dari iklan beberapa merek Di mana ia dibayar sebesar 8 crore atau 16 miliar per satu merek Tercatat juga ada peningkatan tajam 40% kekayaan bersih Depika selama 3 tahun sebelumnya Berkat beberapa dukungan merek global yang banyak memakainya Sama seperti Priyanka, Depika banyak sekali memiliki barang bermerek dan mahal dunia Beda sedikit dari Depika, Anushka memiliki kekayaan bersih sebesar 36 juta dolar Atau sebesar 550 miliar Indonesia Ya walaupun beda 4 juta dolar guys, Anushka lebih dulu memiliki rumah mewah di kompleks perumahan elit aktris kelas A Bollywood di Alibog Kemudian menyusul Depika dan Ranvir Di sana ada juga rumah Syarukan, Ramkapur, dan beberapa aktor kelas A Bollywood lainnya Anushka merupakan salah satu aktris bayaran termahal Bollywood dengan sekitar 5 hingga 7 crore per filmnya Kekayaan Anushka dilaporkan meningkat tajam 80% dalam 3 tahun terakhir Itu berkat iklannya, filmnya, dan juga bisnis pakaiannya yang bermerek Nash Anushka mematok harga 2 hingga 4 crore atau 4 hingga 8 miliar per satu iklan merek Dan ini tidak tergabung dengan kekayaan bersih suaminya ya guys Yang sebesar 127 juta dolar Setara 1,9 triliun rupiah Beruntung ya si Anushka memiliki suami yang tajir guys Posisi ke-6 aktris terkaya adalah Maduri Dixit Beda 2 juta dolar dengan Anushka Maduri memiliki kekayaan bersih 34 juta dolar setara 515 miliar rupiah Indonesia Walaupun namanya sudah lama tidak terdengar di film lagi guys Maduri masih bisa masuk daftar 10 besar ini loh Maduri banyak menerima penghasilan tahunan dari iklan dan televisi Biaya per film Maduri itu sebesar 4 hingga 5 crore atau setara 9 miliar per film Tapi itu sudah jarang ya guys Hanya saja gajinya dari acara TV sangatlah fantastis Per episode acara TV Maduri biasa dibayar sebesar 24 hingga 25 crore atau setara 50 miliar rupiah Indonesia Juga nilai iklannya lebih tinggi daripada nilai filmnya Para iklan Maduri mematok 8 crore setara 16 miliar per mereknya Sebelumnya Mimin mau ucapin happy birthday dulu buat Rani ya guys 21 Maret kemarin Rani sudah memasuki usia 45 tahun dan masih produktif membuat film Ya Rani Mukherjee berada di rutan ketujuh aktris terkaya dengan kekayaan bersih 25 juta dolar setara 380 miliar rupiah Indonesia Ini kita tidak memasukkan kekayaan bersih Aditya Chopra sominya ya guys Rani tidak banyak diberitakan berapa harga per iklannya Tetapi harga filmnya berkisar di angka 2 hingga 3 crore rata-rata per filmnya Sejak menikah Rani Mukherjee memang jarang sekali tampil di iklan Selisih 1 juta dolar, posisi ke-8 ditempati oleh Kajol dengan kekayaan bersih sebesar 364 miliar atau 24 juta dolar Dibayar 4 hingga 6 crore, pendapatan lain dari Kajol berasal dari iklan dan penampilannya di TV BTW guys, Kajol dinobatkan oleh Media Times Group sebagai aktris paling diinginkan 2010 loh Katrina Kaif berada di posisi ke-9 dengan kekayaan bersih tercatat 20 juta dolar setara 303 miliar Indonesia Guys, harusnya Katrina lebih kaya dari mereka-mereka di atas tadi ya Secara nilai jual Katrina lebih tinggi daripada aktris di atas tadi kan Ia juga dibayar lebih mahal sebesar 10 crore per film Bahkan nilai endorsementnya meningkat 40% saat ini Ya guys, memang hanya mengandalkan pendapatan film dan iklan Itu tidak akan banyak mengumpulkan kekayaan ya Rata-rata aktris 6 besar di atas tadi itu Mereka memiliki bisnis yang bernilai puluhan hingga ratusan crore di properti real estate Katrina juga punya bisnis hanya saja masih di sekitar bisnis make-up Silpa berada di posisi ke-10 aktris terkaya nih guys Dengan kekayaan bersih 18 juta dolar setara 273 miliar rupiah Indonesia Silpa banyak menghasilkan hanya dari menjadi juri televisi, iklan dan channel serta buku kebugarannya sendiri Hampir menyemai kekayaan Katrina karena Silpa memiliki bisnis properti senilai 24 crore yang banyak menghasilkan pertahunnya Nah itulah guys, aktris terkaya tahun 2022 Daftar ini berlaku hingga Maret 2023 ini ya Beruntungnya aktris yang kaya-kaya di atas tadi itu Masing-masing memiliki kegiatan agama untuk berbagi kesesama M измен-masing memiliki kegiatan agama untuk berbagi kesesama Terima kasih.